Intro Kutumbuh besar dalam kasih Dan aku hidup dengan visi Semua profesi untuk melayani Dan menjalani semua misi Aku tak akan rasa sendiri Sebab Tuhan tersertaku Jangan berani dalam kaimah Ku layani Tuhanku Ku tak akan takut dan raku Soal kau di pihakku Jadi garam dan terang dunia Itulah mimpiku Halo teman-teman Dan ketemu kita di Eagle Kids Online Service Halo nama aku Tobi Hai nama aku Tony Oke dan sebelum kita mulai Kita berdoa dulu ya Oke Den Kalau gitu semuanya Lipat tangan ya tutup mata Kita mau doa dulu Tuhan terima kasih atas berkatmu hari ini Kita bisa akan memulai Service hari ini Tuhan Biarlah kita mendapatkan sesuatu Dan tidak menjadi orang yang sama lagi Dalam namamu kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Hei Tony Kamu hari ini mau bangun apa? Ah Tobi hari ini aku mau buat Playground Kamu tau Playground gak? Taman bermain Taman bermain Biar kita itu bisa main bareng Gak cuma kita doang Tapi juga sama teman-teman Eagle Kids yang di rumah Wah ide yang bagus tuh Kalau gitu Aku juga mau bangun Playground Oke deh Kalau gitu kita langsung Buat sekarang aja ya Biar cepet selesainya Yuk Tapi aku masih tunggu Pak Andi Itu mandorku Loh Kenapa harus pake mandor sih? Kamu gak tau cara bangun-membangun Ya aku tau sih Aku bisa bangun sendiri Tetapi kalau pake mandor Itu seperti pemimpin kita Jadi kita diberi petunjuk Terus diberi rencananya Supaya lancar Udah-udah-udah Aku gak paham deh Aku pokoknya bisa bangun Bangun sekarang aja Biar cepet Aku bangun duluan ya Dadah Tobi Ya oke Dadah Aduh mana ya Pak Andi ya Hai Tobi Halo Pak Andi Gimana Pak? Ayo kita liat rancangannya dulu ya Wah ada blueprintnya ya Pak ya Ya betul Sip mantap Pak Nah jadi Kita itu harus mulai jadi dasarnya dulu Oh iya ya Pak Dan coba liat pilarnya Pilarnya harus kokoh dan gak boleh miring Oke Karena kalau gak kokoh dan miring itu bisa jatuh Mantap Pak Berarti ini yang disini ini pilar satu ini pilar dua ya Pak ya Terus kita mulai dari fondasinya dulu Dicor ya Pak ya Dicor Betul 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 Pak Oke Siap Pak Jadi penting sekali ya Pak untuk Pak Tobi ini harus mengikuti arahan yang ada ya Siap Beres Pak Kids Today we are going to praise Jesus So let's jump 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 Yeah Jump Jump Sing together with us Okay Jump 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 into the light 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 Run 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 away from what's not right Jump 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 He is the light Jump 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 into the light 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 Run 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 away from what's not right Jump 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 out of the dark 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 Run to Jesus and give him your heart He is the light Okay He is the light 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 The light Jump 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 into the light 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 Run 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 away from what's not right Jump 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 out of the dark 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 Run to Jesus and give him your heart Say you are the light 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 Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark 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 Run to Jesus and give Him your heart Give Him your heart I give you my heart I give you my heart Shout to Jesus Kids, let's do this move, okay? We want to let His light shine So let's follow our move, okay? Creep, creep, creep in the dark Fear comes to blow up all your lights It doesn't matter to tell everybody that Jesus rules are right Let your light shine Let your light shine Let your light shine And let Jesus shine through you Giant fears are really small But all you see is God Don't be afraid to stand up tall And give a great picture Let your light shine Let your light shine And let Jesus shine through you I'm not scared I'm not scared I'm gonna let my light shine I'm gonna let my light shine You're not scared You're not scared You're gonna let your light shine You're gonna let your light shine We're not scared We're not scared We're not scared We're gonna let our light shine We're gonna let our light shine Cause Jesus is Lord He's gonna let his light shine Let your light shine, ooo-oo-oo Let your light shine, ooo-oo-oo Let your light shine and let Jesus shine through you Let your light shine, ooo-oo-ooou Let your light shine, ooo-oo-oo Let your light shine, and let Jesus shine through you. Let's slide, Tisha! Loh, Tony, kamu kenapa? Aduh, itu loh Tobi, aduh, aku gagal. Loh, kok bisa? Itu fondasinya kurang kuat, kurang koko, jadi kayak ambruk. Aduh, aku bingung. Kalau kamu gimana, Tobi? Kalau aku, puji Tuhan, berjalan sesuai rencana. Jadi fondasinya saya buat dulu, terus pilarnya gak boleh miringkan tadi sesuai rencana. Dan sudah jadi. Oh, berarti koko, pilarnya koko semua. Betul, jadi sekarang saya tinggal menunggu Pak Andi untuk memberikan detail-detail untuk finishing. Jadi kita mau finishing nih, kita tambahin detail ini dan itu. Jadi itu ya gunanya leader, kalau kita mau melakukan sesuatu, kamu bisa dibantu lalu diarahkan. Ya, betul. Ya, kalau aku sendiri, I'm all alone. Tony, kenapa kamu berpikir seperti itu? Kamu bisa loh join timku, dan kita bisa bangun bersama-sama. Beneran Tobi, aku boleh nih join timmu. Ya, kenapa gak? Kalau gitu, aku mau join timmu. Oke. Oke, terima kasih Tobi. You're welcome. Adik-adik, sekarang saatnya kita menyembah Tuhan lebih lagi. Siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Oh, ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh kudus yang manis, tolong aku meneruti firman Tuhan. Roh kudus yang manis, carikanku. Ada Tuhan yang manis. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya, sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh kudus yang manis, tolong aku meneruti firman Tuhan. Roh kudus yang manis, jadikanku. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Oh, mari sembahkannya setiap hari. Kami mau Tuhan, roh kudus. 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 Oh, kami menyembak-Mu Oh, kudus Tuhan Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi ya Buka hatiku untuk firman-Mu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Roh kudus yang manis Tolong aku Menuruti firman Tuhan Roh kudus yang manis Jaringanku Anak Tuhan yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku Menuruti firman Tuhan Roh kudus yang manis Jaringanku Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan Anak Tuhan Anak Tuhan Yang manis Kita siapkan hati kita Kita mau mendengarkan firman-Mu Bantu kami untuk mengerti setiap hal yang ingin kau sampaikan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Halunya Amin Ya kakak coba mau tanya dulu sama kalian ya Siapa disini yang tahu muridnya Tuhan Yesus ada berapa? Berapa? Ya muridnya Tuhan Yesus ada 12 Coba siapa yang masih ingat namanya mereka siapa ya? Mungkin gak bisa 12 Beberapa aja siapa yang tahu? Siapa? Petrus Ya Petrus itu yang berani ya muridnya Tuhan Yesus yang berani berjalan di atas air Terus siapa lagi? Ada Yohanes Ya Yohanes itu murid yang dikasih Tuhan Yesus Ada lagi siapa ya? Oh ya Judas Iskariot Murid yang mengkhianati Tuhan Yesus ya Terus apa lagi? Ada Thomas yang gak percaya waktu Tuhan Yesus dia sudah bangkit Thomas gak percaya Ada lagi ada banyak lagi muridnya Tuhan Yesus 12 Ternyata waktu Tuhan Yesus itu datang ke dunia Dia memuridkan 12 orang Bahkan bukan cuma 12 Dalam firman Tuhan juga dicatat Ada 70 orang yang juga dimuridkan oleh Tuhan Yesus Ketika dia datang ke dunia ini dia memuridkan Sebelum Tuhan Yesus dia naik ke surga Tuhan Yesus itu beri pesan yang terakhir Beri perintah kepada kita yang seringkali kita sebut dengan amanat agung Kita mau baca ya ayatnya Di Matius 28 ayat yang ke 19 dan 20 Ayo kita mau baca sama-sama Alkitabnya dibuka di Matius 28 ayat 19 dan 20 Sudah dapat semua kita baca ya bareng-bareng Dua 3 Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Ayat ini kita kenal dengan amanat agung Apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus? Ayat 19 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa apa murid benar Jadikanlah semua bangsa bukan jadi jemaat Bukan hanya jadi orang yang pergi datang ke gereja Tapi ayat ini dengan jelas mengatakan menjadi muridnya Tuhan Yesus Mungkin kalian akan ngomong Kak aku sudah jadi murid Aku kelas 1 SD Aku baru naik kelas 1 SD Aku sudah naik ke kelas 3 SD Kak aku masih TK Tapi aku sekolah Setiap hari aku pergi sekolah Ada mungkin yang masih online Aku belajar setiap hari Tapi bukan murid yang seperti itu Maksudnya bukan dijadikan murid yang belajar setiap hari Belajar matematika Bahasa bukan seperti itu Kalau di dalam bahasa Inggris Kata murid itu ada dua Kita mau belajar ada dua kata murid Yang pertama adalah student Dan yang kedua adalah disciple Student itu artinya adalah orang yang belajar Di sebuah sekolah Seperti kalian sekarang ini Sekolah di TK Di SD Terus nanti naik ke SMP, SMA Perguruan tinggi Ya itu namanya student Murid yang belajar di sebuah sekolah Kalau kalian belajar di sekolah A Kalian adalah murid dari sekolah A Itu student Tapi beda dengan yang namanya disciple Apa disciple? Sama murid Tapi disciple adalah orang yang belajar dari kehidupan sehari-hari Tidak harus pergi ke sekolah Tidak harus ada buku pelajarannya Tapi disciple adalah orang yang belajar dari telat dan pemimpinnya Dan kita murid-murid Tuhan Yesus disebut sebagai disciple Katakan sama-sama kakak I am a disciple Coba sekali lagi ya Katakan sama-sama kak Yeni I am a disciple Aku ini muridnya Tuhan Yesus Gimana kak kita dimuridkan? Kalau di gereja Mawar Syaron Kita ada satu yang namanya kelompok kecil Atau kelompok sel Atau kita sebut biasanya dengan yang namanya Connect group atau CG Ya apa itu connect group atau CG? CG itu adalah kelompok-kelompok kecil Jadi antara 10 sampai paling banyak 20 anak Kumpul sama-sama Mungkin bisa ada yang sudah on-site Ada yang masih di online Dan ada satu kakak CG yang jadi leadernya Berkumpul bersama-sama Belajar sama-sama Ya bukan belajar bahasa Indonesia Matematika Tapi belajarnya adalah belajar firman Tuhan Belajar mengenal Tuhan Di CG ini kita sama-sama bertumbuh bersama-sama Coba disini siapa yang sudah ikut CG Angkat tangannya tinggi-tinggi Wow kakak lihat banyak yang sudah ikut CG Tapi loh masih ada juga yang belum angkat tangan Belum ikut CG Nanti kalian ikut CG ya Di akhir nanti ibadah ini Akan ada linknya Kalian bisa daftarkan CG di link tadi Isi linknya Kalian akan bisa masuk ke dalam CG-CG yang ada Sesuai dengan usianya kalian Sesuai dengan grade-nya kalian Ya Terus kak gimana kak aku bisa Jadi seorang murid Tuhan Yesus Ada dua Menjadi seorang murid itu Ada dua Karena murid itu adalah apa sih Murid itu adalah seorang Yang mau belajar Dan seorang yang mau menundukkan diri Menundukkan diri kepada seorang pemimpin yang ada di atasnya Jadi kalau kita mau jadi seorang murid Ada dua Yang pertama adalah Mau belajar Mau diajar Katakan sama-sama Mau diajar Sekali lagi Sekali lagi bukan belajar pelajaran yang seperti biasa kalian lakukan Tapi Belajar mengenal Tuhan Yesus Kata kuncinya adalah Mau Katakan sama-sama kakak Mau Mau Yes Mau itu artinya Enggak pakai terpaksa Mau itu artinya Ya bersedia Aku siap kak Aku mau Bukan karena Ya kak aku sudah jadi kelas satu Aku ya harus belajar kak Kalau enggak nanti Enggak naik kelas Ya aku Harus belajar kak Karena Sudah didaftarkan sama mamaku Ke sekolah Ya Bukan karena Dengan terpaksa Atau karena wajib Tapi ada kata kunci Mau Artinya apa Kamu sendiri yang mau Kepingin Aku mau belajar jadi muridnya Tuhan Yesus Seperti apa ya Eh muridnya Tuhan Yesus itu seperti ini Seorang yang menjadi murid Itu seperti sebuah Spon Ya disini kakak bawa spon Spon ini adalah Alat yang Sangat mudah untuk Menyerap air Orang yang mau Diajar Seorang yang mau Untuk belajar Itu seperti spon Yang dimasukkan ke dalam air Coba lihat ya Ketika spon ini kakak Masukkan ke dalam air Apa yang terjadi Nih Maka Spon ini dengan Sangat cepat Dia akan Menyerap Air Yang ada Di dalam Pool Ya kakak balik Nah lihat Wah Airnya jadi berkurang Karena apa Dimana Apakah tumpah Bukan Tapi karena apa Karena airnya ini Diserap oleh Sponnya Lihat nih Sponnya penuh dengan air Ya Orang yang mudah Untuk Belajar Orang yang mudah Dan mau Untuk diajar Seperti spon ini Menyerap banyak Dan siap Spon ini siap Untuk dipakai Untuk membersihkan Orang yang mau belajar Akan siap Untuk dipakai oleh Tuhan Ya Ketika kalian mungkin Di CG Kak Aku sudah Pernah dengar Cerita tentang root Tentang ketekunan Wah Aku main aja Aku gak mau dengar Itu gak mau Diajar Itu gak mau Belajar Tapi Ketika di CG Kalian Sudah pernah dengar nih Ceritanya Tentang Daud dan Goliath Brave Oh aku tetap Mau belajar Kak Aku mau dengar Bukan hanya Mau dengar Tapi juga Mau melakukan Firman Tuhan Juga mau Mempraktekan Firman Tuhan Bukan hanya tahu Oh buah-buah roh itu Ada sembilan Kasih suka cita Damai catra Sampai penguasaan diri Bukan hanya tahu Tapi juga Mau belajar Untuk Melakukan Firman Tuhan Dan itu kalian Belajarnya dimana Di CG Di connect group Ketika sama teman-teman Mungkin kalian Diajar Untuk Memimpin pujian Ya Awalnya mungkin Takut-takut Tapi kemudian Kalian mempersiapkannya Dengan baik Terus akhirnya Kalian bisa Memimpin pujian Kalian belajar Mau Untuk belajar Kalau di ibadah yang Besar Ibadah raya Hari Minggu Mungkin kalian Sulit untuk belajar Karena orang banyak Ya Mungkin kakaknya Nggak begitu Perhatiin dengan kalian Ada ratusan Anak-anak Kumpul jadi satu hari Minggu Tapi kalau di connect group Kalian bisa Belajar lebih mudah Kalian bisa tanya sama Kakak-kakaknya Kakak CGL-nya Dan kalian boleh Melakukan Belajar untuk Mempraktekan Melayani Di CG Kids Yang pertama tadi apa Menjadi murid itu adalah Mau Belajar Mau Diajar Yang kedua Menjadi murid itu Adalah Mengikuti Arahan Dari pemimpin Rohani Bukan guru ya Kalau di sekolah Kita punya yang namanya guru Tapi kalau di Eagle Kids Di CG Kita punya yang namanya Kakak-kakak CGL CG Leader Namanya Mereka itu yang akan Mengarahkan kita Seperti murid-murid Tuhan Yesus Murid-murid Tuhan Yesus Juga Diarahkan oleh Tuhan Yesus Diarahkan Gimana Kak Apa bedanya Orang-orang Dengan murid Tuhan Yesus Kita mau Dengarkan Cerita Alkitab Berikut ini ya Cerita Alkitab hari ini Diambil dari Matius 13 Ayat 1 Sampai 23 Perumpamaan Tentang Seorang penabur Pada hari itu Keluarlah Yesus Dari rumah itu Dan duduk Di tepi danau Maka datanglah Orang banyak Berbondong-bondong Lalu mengerumini dia Sehingga Ia naik ke perahu Dan duduk disitu Sedangkan orang banyak Semuanya berdiri Di pantai Dan ia mengucapkan Banyak hal Dalam perumpamaan Kepada mereka Katanya Adalah seorang penabur Keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu Jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung Dan memakannya Sampai habis Sebagian jatuh Di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak Tanahnya Lalu benih itu pun Segera tumbuh Karena tanahnya Tipis Tetapi sesudah Matahari terbit Layulah ia Dan menjadi kering Karena tidak berakar Sebagian lagi Jatuh di temak Semak duri Lalu makin besarlah Semak itu Dan menghimpitnya Sampai mati Dan sebagian jatuh Di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Maka datanglah Murid-muridnya Dan bertanya kepadanya Mengapa engkau Berkata-kata Kepada mereka Dalam perumpamaan Jawab Yesus Kemudian Tuhan Yesus Menjelaskan artinya Kepada murid-muridnya Ya kalian sudah dengar Tentang firman Tuhan Bagaimana Tuhan Yesus Mengajar murid-muridnya Ada perbedaannya loh Gimana bedanya Waktu Tuhan Yesus Mengajar di atas bukit Ada ribuan orang-orang Tuhan itu Menceritakannya Mengajarnya Dengan pakai penumpamaan Tapi beda Ketika Tuhan Yesus Mengajar murid-muridnya Waktu dia Dengan 12 murid-muridnya Maka murid-muridnya Datang kepada Tuhan Yesus Dan tanya Tuhan Yesus Apa sih artinya Perumpamaan tadi Tentang penapur Itu artinya apa sih Dan Tuhan Yesus Menjelaskan dengan detil Oh ini loh artinya Kalau penapur Benih yang jatuh Di jalan itu Artinya ini Kalau jatuh Di semak-semak berduri Itu artinya ini Tuhan Yesus Menjelaskan dengan Sangat detil Tuhan Yesus Kasih arahan Kepada murid-muridnya Jadi Kalau dengar firman Dengar dengan sungguh-sungguh Jangan sampai Firmannya dicuri Oleh si iblis Jangan sampai Firmannya Apa Mati Tidak bertumbuh Ya Tuhan Yesus Memberikan arahan Dan ketika Murid-muridnya Mendengarkan arahan Dari Tuhan Yesus Mereka melakukannya Mereka jadi Oh Murid yang semakin Mengenal Tuhan Yesus Murid yang semakin Mengalami perubahan Dalam hidupnya mereka Dan akhirnya Murid Yang bisa Dipakai oleh Tuhan Ketika Tuhan Yesus Kemudian naik Ke surga Murid-murid Tuhan Yesus Ini dipakai oleh Tuhan Dengan luar biasa Dari mana Dari murid-murid Yang mengikuti Arahan Dari Tuhan Yesus Kalau kita di CG Ada kakak leader CGL yang akan Mengarahkan kalian Jangan marah Jangan bosan Kalau Seumpamanya Kakak CGL-nya Tiba-tiba WA Kalian Ngingetin Hai Sharon Jangan lupa Saat teduh ya Hari ini Wah Kakaknya kok selalu Ngingetin aku ya Kok dia tahu Aku gak saat teduh Hari ini Ya Tahu dari mana Kok dia gak bosan-bosan Yang ngingetin Nah Itu karena apa Kakak CGL-nya Lagi kasih arahan Sama kalian Lagi ngajarin kalian Ikutin aja Arahan dari Pemimpin Rohani kalian Ngikutin aja Taat aja Dengan apa Yang dikatakan oleh Pemimpinnya kita Seperti kalau Seumumnya kalian Pergi Ke suatu tempat nih Bapak mama Terus gak tahu Gak tahu Jalannya dimana ya Rumahnya dimana ya Lalu papa buka Ini HP Ya kan Terus Buka map Disitu Kalian nanti dengarkan 200 meter Kedepan Belok Kiri Lurus Terus 100 meter Belok Kanan Nah Ada arahan-arahannya Dari mana kita bisa tahu Arahannya Dari Firman Tuhan Dan dari Pemimpin rohaninya kita Kalau kita dengar Arahan dari Pemimpin rohaninya kita Kita mau lakukan Ya Kita mau belajar Menjadi murid Itu di Connect Group Di kelompok-kelompok kecil Kak Aku sudah ikut Connect Group Kak Oke Ayo Kalian terus Belajar Terus melakukan Firman Tuhan Terus melayani Tuhan Kalau kalian mungkin Merasa Kak Aku belum ikut Connect Group Tapi aku ikut Ibadah Kak Ayo Kak Ajak kalian semua Untuk ikut terlibat Di dalam Connect Group Jangan kalian Merasa sendirian Di gereja Mawarsyaron Tidak ada satu pun Yang sendirian Kamu tidak pernah sendirian Ada teman-teman Ada keluarga rohani Yang selalu menerima kalian Di Connect Group Welcome home Ayo Tergabung di dalam Connect Group Mau jadi murid Kita mau baca satu ayat yuk Di Yesaya 50 Ayat yang keempat Yesaya 50 Ayat yang keempat Sudah dapat Kita mau baca sama-sama ya Yesaya 50 Ayat yang keempat Tuhan Allah Telah memberikan Kepadaku Lidah Seorang murid Supaya dengan perkataan Aku dapat memberi Semangat baru Kepada orang yang Letih lesu Setiap pagi Ia mempertajam Pendengaranku Untuk mendengar Seperti Seorang murid Seorang murid itu Berbicara Mau belajar Mungkin belum bisa Ngomong di depan orang banyak Tapi mau belajar Diajar Berbicara Dan Seorang murid itu Juga mau mendengar Arahan Dari roh kudus Dari firman Tuhan Dan Mendengar Mengikuti arahan Dari pemimpin Pemimpin rohaninya Maka percayalah Kita akan bertumbuh Percayalah Sesuatu akan terjadi Dalam hidupnya kita Karena tujuan dari Pemuritan Tujuan kita menjadi Murid Adalah untuk kita sendiri Untuk kebaikan kita sendiri Perubahan hidup Akan terjadi Mungkin kamu yang Awalnya gak berani Ketika kamu dimuridkan Di CG Percayalah Akan ada perubahan Dalam hidupmu Kamu akan jadi Anak yang berani Ketika mungkin Awalnya kamu Suka Ngomong kotor Ya Tapi ketika kamu di CG Ada kakak-kakak yang ingetin Hei Hati-hati Kata-katanya dijaga Teman-temannya juga Sama-sama ingetin Ya Eh Jangan ngomong kotor Gak mau ngomong yang jelek-jelek Gitu Ada Orang-orang di sekitar Yang Ikut mendukung kita Untuk kita Belajar Mengalami Pemulihan Mengalami perubahan hidup Pemuritan itu selalu Tujuannya adalah Untuk diri kita sendiri Mengalami Perubahan hidup Menjadi Seperti yang Tuhan mau Jangan pernah merasa sendiri Gak ada seorang pun Yang ditinggalkan sendirian Kalau kalian merasa Belum punya teman Ayo join Ke CG Kids Join ke Connect Group Jangan ketinggalan Kalian tidak pernah sendirian Amin Ayo katakan sama-sama kakak I am A disciple Sekali lagi sama-sama I am A disciple Ayo kita sama-sama nyanyi ya Yang Kalian merasa Kak Aku belum punya Teman Aku masih Belum ikut CG Hari ini kakak ajak kalian semuanya Kau sahabatku Kau sahabatku Saudaraku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kak aku belum punya teman Dengar kata-kata ini Kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Kakak mau jadi sahabat dan saudaranya kalian Teman-teman akan mengwelcome kalian Kalian tidak pernah sendirian Ayo join sama-sama di CG Kids Kita mau berdoa sama-sama yuk Di petangannya kalian Kita mau berdoa Tuhan Terima kasih Kami punya keluarga rohani Di gereja Mawar Syaron Terima kasih Tuhan Kami punya teman-teman Kami punya Kakak pemimbing Kakak rohani CG leader kami Tuhan Yang selalu menuntun Memberi arahan kepada kami Sehingga kami tidak merasa sendirian Kami Tidak hanya menjadi Anak-anak yang biasa Tapi semakin hari Kami menjadi anak-anak yang Semakin hari Semakin bertumbuh Mengalami perubahan dalam hidup kami Menjadi lebih baik Menyenangkan hatimu Jadikan kami Tuhan menjadi murid-murid Yang mau untuk belajar Mau untuk diajar Kami mau Tuhan Ini kami Kami mau menjadi murid-muridmu Jadikan kami menjadi murid yang taat Dan menyenangkan hatimu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Mari angkat kedua tangan kalian sama-sama Dan terimalah berkat Di dalam nama Allah Bapak Allah Anak Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan Dengan Allah Ruh Kudus Yang akan menuntun Mengarahkan hidupmu Menjadi murid-murid Yang mau belajar Menjadi murid-murid yang menyenangkan hati Tuhan Bertumbuhlah Dan berubahlah Di dalam pemuritan Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Dan menerima berkat yang terbaik Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang menerima berkat Tuhan Sama-sama katakan Aamiin Kakak tunggu Di CG Kids God bless you Sampai jumpa di video 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 Kan, itu sebelahnya, sebelahnya. Oh, sebelahnya. Topi pesta, topi utah. Oh, topi pesta. Oh, iya, iya. Ada satu lagi, satu lagi. Oh, aku tahu. Ini aku pasti betul. Bawahnya yang gelas tadi, yaitu traficun. Ya, betul. Traficun. Traficun kan kerucu, Tobi. Ya, kita kan sering pakai waktu bangun-bangun. Oh, iya, iya. Betul. Oke deh kalau gitu. Good job, teman-teman semuanya. Nice. Pinter deh kalian. Ah, kalau gitu aku udah gak sabar nih, Tobi. Proyek selanjutnya apa ya? Nah, proyek selanjutnya kan. Nantikan minggu depan di... Eagle Kids Online Service. Bye-bye. Bye. 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 Terima kasih.